Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Para pendengar live talk yang sama-sama mengharapkan rindallah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Live talk kita kembali mengudara Untuk yang kesekian kalinya Insyaallah ini semua live talk materi bisa mengisi hati kita Menyuci diri kita sebagai tazkiatu nafs Dan Alhamdulillah Pada saat ini sudah hadir Ustaz Agus Darwanto Yang akan memberikan kepada kita materi mengenai keutamaan mengikuti jalan para salafus soleh Pepatah mengatakan Pendidikan beliau terakhir adalah jurusan sastra Arab dan kritik sastra di Al-Madinah International University Masya Allah Saya sengaja tidak tampilkan ya Ustaz ya ini Pengalaman kerja beliau saat ini menjadi pembimbing di pembimbing karya ilmiah remaja di SMA Negeri 1 Maos Mungkin daerah Celacap juga mungkin ya Dan beliau juga saat ini sebagai dosen di Islamic Online University Atau International Open University saat ini Banyak segar ini Masya Allah penghargaannya Beliau terakhir Ini ada juara harapan tiga kreativitas inifiatis masyarakat Masya Allah Pembimbing terbaik Bapelit Bangda Cilacap Masya Allah Baik Kurang lebih seperti itu ya Beliau saat ini sudah menikah Dan dikaruniai dua putra ini Mujahid Baik Untuk mempersingkat waktu Saya persilah kepada Ustaz untuk memulai materinya Mungkin Ustaz mau share saja Ustaz yang share Iya Oh iya Kita share ya Sambil menunggu Ustaz Untuk para pendengar semuanya Jika ada pertanyaan Yang perlu dipertanyakan Silahkan ditulis di komentar Youtube Atau di komentar Facebook kita Sudah tersyap? Nah Kita mulai Silahkan Ustaz Baik Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'adihi Wanasta'afiruh Wanna'audu billahi Min syururi anfusina Wasiyy'ati amalina Man yahdihillahu Falamudillalah Wa mitlil falah Tahadialah Ashadu an la ilaha Illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu Warasuluhu Wa sallallahu ala Nabina Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi Wa matabihahum biasa Nin ilahi wa mitin Amal ba'at Kita kali ini pada Live pada kesempatan sore hari ini Kita akan membahas Tentang bagaimana Keutamaan Daripada Mengikuti Jalannya Para Salafus soleh Ini perkara yang penting Terkait dengan Sekarang ini Banyaknya orang Kebingungan Mencari jadi diri Banyak orang yang hijrah Tapi terkadang Salah jalan Dalam hijrahnya Sehingga perlu Untuk kita fahami Kemana Jalan yang benar Ketika kita ingin Berhijrah Menjadi pribadi Yang lebih baik Maka Kita kenalkan Dengan jalannya Para Salafus soleh Siapa mereka Kalau Kita Lihat Manhum As-salafus soleh Siapa mereka Para salafus soleh As-salaf Filogah Jadi salaf Menurut pengertian Bahasa Artinya adalah Al-jama'atul Mutakaddimun Jadi jama'at Orang-orang Yang terdahulu Dijama'at dari kata Salif Jama'atnya As-salaf Yukalu salafas Sulufu Ayam Mabha Ketika dikatakan Salafaya sulufu Artinya apa Sesuatu Telah Berlalu Terlalu lewat Sehingga Was-salaful Insan Aba'uhum Aba'uhul Mutakaddimun Sehingga yang disebut Dengan salaful Insan Adalah bapak-bapak Mereka yang terdahulu Kalau kita kenal Salafumah Salafus soleh Para pendahulu Yang soleh Ini secara bahasa Secara makna Bahasa Kalau secara istilah Yang namanya Salaf adalah Para sahabat Rasulullah Salafus soleh Dan siapa saja Yang mengikuti mereka Berjalan di atas Jalannya mereka Dari kalangan Para imam-imam Pemimpin-pemimpin Agama ini Dari kalangan Orang-orang Pada Tiga generasi Yang utama Itu generasi Sahabat Dabi'in Dan Tabi'ud-dabi'in Itu istilah Salaf Jadi salaf Menurut istilah Adalah mereka Sehingga Salafus soleh Humu nabi'i Sallallahu alaihi wasallam Wassahabatu Wattabi'una Wattabi'ut-tabi'in Maka salafus soleh Adalah siapa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan para sahabatnya Dan para tabi'in Serta para tabi'ut-tabi'in Ini istilah Yang semestinya Setiap muslim Mengenalnya Sahabat nabi Adalah orang-orang Yang pernah Pertemu Rasulullah Pernah Kemudian Pertemu Rasul Walaupun Burung sempat Mendengar perkataan beliau Asal sudah melihat Rasul Dalam keadaan muslim Dalam keadaan mu'min Dan meninggalnya Dalam keadaan muslim Maka Dialah sahabat nabi Kemudian Tabi'in Adalah Orang-orang Yang pernah belajar Mengambil ilmu Mengambil agama Dari para sahabat nabi Sedangkan para Tabi'ut-tabi'in Adalah Generasi ketiga Itu mereka-mereka Yang belajar Mengambil ilmu Mengambil agama Dari para Dabi'in Inilah Di antara Para Salafus Salih Jadi istilah Salafus Salih Adalah Untuk nabi dan para sahabatnya Kemudian para Dabi'in Kemudian para Dabi'in Ini pengertian Ini pengertian Daripada Salafus Salih Nah Jadi Istilah Salafus Salih Itu bukan istilah yang Bid'a Sebagaimana Tuduhan orang-orang Yang mengatakan Salaf itu Istilah Bid'a Ada istilah Mazhab Salaf Semata-mata Membuat lari orang Yang ingin hijrah Karena ketika banyak Orang yang berhijrah Mereka mengetahui Islam yang lurus Yang sesuai dengan Awal datangnya Islam Adalah Pemahaman Pemahaman Salafus Salih Sebagaimana Ini istilah yang Bukan istilah Bid'a Istilah yang Diperkenalkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menjelang wafatnya Begitu Ketika detik-detik Wafat beliau Beliau memanggil Salah seorang putrinya Yang tersayang Yaitu Fatimah Radiyallahu Anha Telah panjang Sekali pesan-pesan Rasul Kepada Fatimah Nah Di antara sekian Banyak pesan-pesan Beliau Ada satu terselip Pesan penting Yaitu Ne'mat salafu Analak Sebaik-baik Salaf Bagimu Adalah aku Hadis Diriwetkan Imam Muslim Artinya apa Istilah salaf Pertama kali Yang mengenalkan Istilah salaf itu Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kalau Sekarang ini Ada orang Yang iri Yang dengki Dengan dakwah salafiyah Kemudian Menuduh Salafiyah itu Adalah Bikinannya Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Salafiyah itu Bikinannya Ibnu Timiyah Salafiyah itu Bikinannya Syekh Ustaymin Syekh Bin Bas Syekh Albani Itu adalah suatu hal Yang keliru Kita katakan Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Ibn Taymiyah Ataupun Syekh Bin Bas Syekh Ustaymin Syekh Albani Rahimahumullah Mereka semua Adalah orang-orang Yang berusaha Untuk mengikuti Jalannya Para salaf Salah Sedangkan Salaf sendiri Ataupun Yang Menggariskan Jalannya Para salaf Salah Itu bukan mereka Mereka hanya Mengikuti Jalannya Para salaf Salah Dan salaf itu Sendiri Rujuk kepada Rasulullah Dan para sahabatnya Maka Rasul mengatakan Sebaik-baik Salaf bagimu Adalah Aku Jadi istilah Salaf itu Sudah diperkenalkan Oleh Rasulullah Tapi ada orang Yang mengatakan Itu kan Maksudnya Hubungan kekeluargaan Sebaik-baik Pendahulumu Adalah aku Kata Kata mereka Hal ini adalah Suatu pembelaan Yang Yang ngawur Karena Rasul juga Pernah berkata Kepada Anaknya yang lain Yaitu Zainab Ketika menjelang Wafatnya Bahwasannya Indalah kamu Bergabung Kamu Dengan Salafmu Yang baik Yaitu Osman bin Mahf'un Nanti kita bahas Hadisnya Artinya Salaf itu istilah Yang sudah Populer Dan dipopularkan Oleh Rasulullah S.A.W Bukan istilah Baru Bukan istilah yang Dibikin oleh Sayyid bin Ba'at Bukan istilah yang Dibikin oleh Syekh Albani Bukan istilah yang Dibikin oleh Misalnya Syekh Huseymin Ataupun Siapapun dari ulama-ulama Jaman sekarang Apalagi mengatakan Dibikinannya Wahabi Misalnya Pemahaman yang Sangat-sangat Ngabur Tidak benar Tidak seperti itu 6 Jadi jangan sampai keliru Apa dalilnya Kita dalam beragama Harus mengikuti Para salaf Salih Apa dalilnya Kita bisa baca Dalam surat At-Tawbah Pada ayat yang 100 Dimana Allah Menyatakan Dan Yang Terdahulu Yang mula-mula Masuk Islam Dari Kalangan Para Sahabat Muhajirin Dan Ansar Dan Orang-orang Yang Mengikuti Mereka Mengikuti siapa Para sahabat Muhajirin Dan Ansar Siapa saja Yang mengikuti Sahabat Muhajirin Ansar Ya Dengan Baik Maka Allah Ridok kepada Mereka Mereka Ridok kepada Allah Dan Allah Menyediakan Mereka Surga Yang mengalir Di bawahnya Sungai-sungai Mereka Kal di dalamnya Selama Malamanya Itulah Keberuntungan Yang besar Jadi Surat At-Tawbah Ayat 100 Ini Menyuruh Kita Kalau beragama Ikutilah Agama Para Sahabat Muhajirin Dan Ansar Mengikuti Para Salafus Saleh Mengikuti Al-Quran Dan Hadis Iya Kita Wajib Ikuti Quran Hadis Iya Tapi Quran Hadis Difahami Dengan Pemahaman Siapa Karena Akan lahir Banyak Sekali Aliran Sebanyak Apa Sebanyak Orang Yang Memahaminya Ketika Quran Hadis Difahami Dengan Pemahamannya Wasil Bin Allah Muncul Aliran Wasiliyah Atau Mu'jazilah Ketika Al-Quran Hadis Difahami Pemahamannya Misalnya Al-Jami Sofan Muncul Aliran Jahmiyah Ketika Quran Hadis Difahami Dengan Pemahaman Siapa Muncul Aliran Apa Begitu Jadi Setiap Orang Memahami Al-Quran Sendiri Memahami Hadis Sendiri Maka Yang Timbul Apa Muncul Aliran Aliran Sesat Sebanyak Orang Yang Memahaminya Ketika Ada Seratus Orang Memahami Muncul Seratus Aliran Ketika Ada Seribu Orang Yang Memahami Muncul Seribu Aliran Dan seterusnya Sehingga Ketika Kita Memahami Agama Kembalilah Kita Kembalikan Pemahaman Kita Kepada Siapa Pemahaman Para Sahabat Mu'hajir Nansar Para Sahabat Nabi Kenapa Bagaimana Disebutkan Mereka Para Sahabat Mengatakan Kami Itu Belajar Al-Quran Itu Sepuluh Ayat Sepuluh Ayat Riwet Yang Lainnya Delapan Ayat Delapan Ayat Setelah Kami Belajar Lafad Belajar Ilmunya Tafsirnya Dan Belajar Amalnya Baru Kami Tambah Lagi Itu Cara Belajarnya Para Sahabat Tapi Sehingga Ketika Rasul Mengatakan Sampai Kandarikum Meskipun Satu Ayat Satu Ayatnya Para Sahabat Nabi Itu Meliputi Ilmunya Tafsirnya Amalnya Sempurna Tidak Cuma Sekedar Kita Baca Terus Terjemahnya Kita Kita Sampaikan Bukan Seperti Itu Itu Di antara Pemahaman Yang Keliru Terhadap Hadis Beli Al-Quran Walau Ayat Yang Benar Adalah Kuasai Betul Makna Ayatnya Tafsirnya Amalnya Sampaikan Ini Para Sahabat Nabi Dalam Belajar Al-Quran Dan Dalam Belajar Hadis Pun Demikian Dibimbing Oleh Rasulullah Ketika Ada Yang Salah Dan Memahami Hadis Seperti Kisah Dalam Masalah Hadis Tayamum Bersuci Dengan Debu Maka Ketika Ada Orang Hadas Besar Di Junub Maka Dapat Air Mereka Kemudian Berguling-guling Tanah Dikira Suruh Mandi Pake Debu Maka Rasul Menuruskan Bukan Begitu Maksudnya Tapi Cukup Kamu Bertayamum Begitu Artinya Rasul Meluruskan Pemahaman Siapa Para Sahabat Dalam Memahami Al-Quran Dalam Memahami Hadis Diluruskan Agar Tidak Menyimpang Dalam Memahami Quran Dan Sunnah Makanya Dalam Beragama Kalau Kita Ingin Benar Agama Kita Tidak Tersesat Tidak Menyimpang Para Al-Quran Dengan Siapa Pemahamanya Para Sahabat Nabi Sehingga Ibn Abbas R.A. Ketika Diutus Untuk Menemui Orang-orang Khawarij Yang Memerontak Kepada Ali bin Abi Qalib Pertanyaan Pertama Yang Ditanyakan Ibn Abbas Kepada Orang-orang Khawarij Apa Siapa Di antara Kalian Yang Pernah Ketemu Nabi Karena Mereka Hafal Quran Setiap Saat Baca Quran Lidahnya Mulutnya Tidak Lepas Dari Bacaan Quran Tapi Mereka Mereka Keluar Dari Agama Seperti Keluarnya Anak Panas Telah Menembus Kuluhannya Kenapa Demikian Memahami Ayat Sendiri Maka Kesalahan Mereka Dalam Memahami Ayat Diluruskan Dari Ibn Abbas Sehingga Sebagian Dari Mereka Mau Rujuk Pada Kebenaran Subhanallah Ini diantaranya Kesalahan Ketika Memahami Ayat Tanpa Pemahamannya Para sahabat Nabi Maka Perlu kita Untuk Memahami Quran Dan Sunnah Dengan Pemahaman Para sahabat 6 Sebagaimana Hadis Nabi Yang lain Rasulullah S.A.W. Menyatakan Khairu Ummati Karni Sebaik Baik Manusia Adalah Generasiku Para sahabat Nabi Kemudian Yang setelahnya Itu generasi Para tabi'in Murid-murid Sahabat Kemudian Yang setelahnya Lagi Itu generasi Para tabi'in Murid-murid Para tabi'in Inilah yang dikenal Dan generasi Salaf Tiga generasi Yang utama Yang kemudian Disebut dengan Salafus Salih Nah Kita masuk Pada Bagaimana Umat Islam Perpecah belah Rasulullah S.A.W. Menyatakan Inna Bani Isra'ila Tafaraqat Ala Sintain Saba'ina Millah Orang Bani Israel Terah Terpecah Belah Menjadi 72 Aliran Wa taftariku Umati Ala Salah Sinus Saba'ina Millah Dan Umat Ini Umatku Ini Kata Rasul Taman Islam Akan Terpecah Menjadi 73 Aliran 73 Golongan Semua'ina Semuanya Masuk Neraka Kecuali Satu Siapa yang Satu Yang Selamat Dari Kesesatan Itu Wahai Rasulullah Rasul 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 Tidak Menyebut Nama Aliran Nama Golongan Rasul Menyebutkan Siapa Saja Yang Mengikuti Aku Dan Para Sahabatku Yang Mengikuti Jalannya Aku Dan Jalannya Para Sahabatku Ini Pentingnya Kita Ketika Terjadi Perpecahan Banyak Aliran Banyak Golongan Banyak Pemahaman Maka Kembalikan Kita Pemahaman Kita Kepada Siapa Pemahamannya Nabi Dan Para Sahabat Ya Jadi Al-Quran Dan Hadis Tak Belum Cukup Kok Belum Cukup Ya Sekarang Ada Kelompok Misalnya Katakan Kelompok Islam Yang Pernah Difonis Sesat Oleh MUI Ya Mereka Nafinya Al-Quran Hadis Quran Hadis Sehingga Orang-orang Mengenal Dengan Istilah Jama' Quran Hadis Tapi Ternyata Apa Memahami Ayatnya Dan Pemahaman Sendiri Memahami Hadisnya Dan Pemahamannya Sendiri Akhirnya Sesat Bahkan Difonis Sesat Oleh MUI Ya Dan Seluruh Ulama pun Juga Sepakta Atas Kesesatan Aliran Ini Meskipun Hasinya Quran Hadis Ya Orang-orang Farij Orang-orang Tadi Hanya Sekitar Pada Perkataan Perkataan Para ulama-ulama Kita Kalau kita Mengatakan Jangan-jangan Salaf itu Bikinannya Wahabin Itu ngabur Gak benar Karena Pemahaman Salaf itu Sudah dicetuskan Oleh nabi Dan para sahabatnya Dan sudah Dianjurkan Oleh para Imam-imam besar Kita Imam besar Ahlu sunnah Kita contohkan Sekarang Bagaimana Perkataan Imam Abu Hanifa Rahimahullahu ta'ala Imam Abu Hanifa Rahimahullahu ta'ala Pernah mengatakan Ya Sebagaimana Dikutip oleh Ibn Ma'in Dalam kitab tarikhnya Aku mengambil Hukum dari Al-Quran Kitabullah Kalau aku Tidak mendapati Dalil dari Al-Quran Aku hamil dari Hadis Nabi Rasulullah Kalau aku Tidak mendapati Pula Dalam Al-Quran Tidak ada Dalam hadis Nabi Tidak ada Aku pun mengambil Dari perkataannya Para sahabat-sahabat Nabi Dan aku Mengambil Perkataan Yang aku Ingin ambil Dari mereka Dan aku tinggalkan Perkataan yang Aku tinggalkan Dari mereka Dan aku Tidak meninggalkan Perkataan mereka Berpindah Pada perkataan Selain mereka Apa artinya Seandainya Ada permasalahan Yang tidak Dibahas Dalam Al-Quran Tidak dibahas Dalam hadis Nabi Sallallahu Sahabatnya Masih fanatik Sama perkataan Ustadznya Kiainya Toko-toko Zaman Sekarang Ini adalah Bentuk Menyimpangan Dari pemahaman Para ulama kita Ya Bahkan Saya belum Sempat kutip Ucapan Imam Malik Dimana Imam Malik Disitu mengatakan Wajibnya Untuk berhijrah Dari sebuah Daerah Yang disitu Para salaf Dicelak oleh Orang Disitu Para salaf Disitu Dicelaknya Para Ulama-ulama salaf Itu para Sahabat Para tabi'in Para tabi'u tabi'in Ketika di sebuah daerah Kok ada ulama salaf Disitu Dicelak Tinggalkan daerah tadi Hikirah dari daerah tadi Ya Maksudnya gimana Maksudnya Agar dia terpengaluk Oleh pemahaman Orang-orang yang rusak Karena mencelak Para salaful umma Para salafus Saleh 6 Afan Sinyalnya Tadi ada gangguan sedikit 6 Kemudian Kita lihat Para perkataan Imam Syafi'i Imam Syafi'i Sebagaimana Dikutip oleh Imam Asyuti Dalam kitab Beliau Al-Amr Baitiba Dalam judul Akidah Imam Syafi'i Beliau mengatakan A'rifu Hak Aku mengenal haknya Para salaf Disini Imam Syafi'i Menyebut para sahabat Nabi Sebagai apa? As-salaf Aku mengenal haknya Para salaf Yang Allah Al-Azina Al-Azina Baik yang sahabat Kecil Yang sahabat Besarnya 6 Ini perkataan Imam Syafi'i Imam Syafi'i Menyebut para Sahabat Nabi Dengan istilah Dan istilah Salaf Jadi istilah Salaf Bukan istilah Bid'ah Imam Syafi'i pun Mengenalkan istilah Salaf Rasul Mengenalkan istilah Salaf Para sahabat Nabi mengenal Istilah Salaf Para Dabi mengenal Istilah Salaf Para imam Imam yang empat Pun mengenalkan Istilah Salaf Sebagaimana Ucapan Imam Malik Yang tadi kita kutip Bagaimana Wajibnya Meninggalkan daerah Yang disitu Para salaf Dicela Salafnya apa? Para sahabat Dicela Maka tinggalkan daerah Imam Syafi'i pun Sama Mengenalkan istilah Salaf Untuk para sahabat Jadi ini istilah Bukan istilah Bid'ah Sebagaimana Tuduan orang-orang Yang Dengki iri Pada dakwah Salafiyah Kita lihat Pada ucapan Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Imam Ahmad Bin Hanbal Dalam kitab lihu Usul-usunnah Yang dikutip Oleh Imam Al-Iliyakai Usul-usunnah Indana At-tamassuku Bima'alai Ashabu Rasulillahi Sallallahu 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 Wal-iktida'ubihim Prinsip-prinsip Sunnah Menurut kami Adalah Berpegang Tekuh Dengan Apa yang Dipegang Oleh para sahabat Nabi Sallallahu Sallallahu Serta Mengikuti 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 Para sahabat Nabi Wattarkul Bida' Meninggalkan Bida'ah Bida'ah Wakulu Bida'atin Hiya Wala'ah Semua Bida'ah itu Sesat Semua Bida'ah itu Sesat Wattarkul Khusumati Dan Meninggalkan Perdebatan Waljulusi Ma'ashabil Ahwai Dan Meninggalkan Duduk-duduk Mengambil Ilmu Bersama Dengan Ahli Bida'ah Ahli Ahwah Wah Wattarkul Miro'i Waljidali Wah Husumati Bidin Dan Meninggalkan Pertengkaran Perdebatan Perbantahan Dalam Masalah Adama Ini Prinsip-prinsip Akidah Yang disampaikan oleh Imam Ahmad Bin Hambal Itu Berpegang Teguh Dengan Apa Yang Dilalui Jalan Yang dilalui Oleh para Sahabat Nabi Subhanallah Itu diantaranya Dan kita juga Lihat Kita Kenal Dengan Siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Kalau di luar negeri Dikenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Yang Dianggap Sebagai Wali Paling Agung Oleh Tarekat Qadir Dan Tarekat Naksibandiyah Padahal Bukan demikian Enggak demikian Orang Indonesia Lebih kenal Mengenal Sosok Syekh Abdul Qadir Jailani Sebagai Tata Tarekat Padahal Beliau Beliau Seorang Ulama Ulama Ahlu Sunnah Beliau Punya Beberapa Kitab Diantaranya Kitab Beliau Al-Hun Yali Talib Al-Hak Nah Diantara Isi Kitab Al-Hun Yali Talib Al-Hak Beliau Mengatakan Sebuah Perkataan Yang Bagus Beliau Mengatakan Dan Perkara yang Wajib Untuk Para Pemula Dalam Memahami Agama Dalam Menjalani Agama Ya Dalam Jalan Agama Ini Adalah Beraktikad 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 Berakidah Ya Berakidah Berkeyakinan Yang Benar Karena Akidah Yang Benar Ini Adalah Asas Ya Adalah Asas Maka Maka Dia Wajib Berada Di Atas Akidahnya Para Salaf Salif Siapa Para Salaf Salif Ahli Sunnat Al-Qadimah Yaitu Ahlus Sunnah Yang Terdahulu Ya Siapa Itu Sunnat Al-Anbiya Wal-Mursalina Wasahabati Wattabi'ina Wal-Awliya Wassalihin Yaitu Sunnahnya Para Nabi Dan Rasul Para Sahabat Nabi Para Tabi'in Para Wali-wali Allah Dan Orang-orang Salif Berhatikan Di Sini Ucapannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Rahimah Allah Jadi Yang Punya Kitab Al-Humnya Silahkan Dibuka Kitab Al-Humnya Pada Cerit Yang kedua Beliau Mengatakan Perkataan Demikian Bahkan Kalau Kita Baca Dalam Kitab Beliau Yaitu Kitab Fathrabani Wafid Rahmani Saya Belum Sempat Kutip Ucapan Beliau Beliau Mengatakan Alaikum Bimazhab Salaf Wajib Atas Kalian Untuk Bermadhab Madhab Nya Para Sahaf Nah Apaan Ya Tolong hostnya Dishare Materinya Tadi Ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani Ya Nah Itu diantara Ucapannya Syekh Abdul Qadir Jailani Rahimah Allah Jadi Ini Dalam Kitab Al-Humnya Beliau Mengatakan Kalau Para Pemula Ingin Untuk Mengawali Amalan Amalan Islamnya Tidaklah Dia Wajib Untuk Berakidah Yang Benar Wajib Berakidah Yang Benar Akidah Yang Bagaimana Akidah Para Salaf Salaf Wajib Kata Beliau Berakidah Dan akidah Para Salaf Salaf Ini Seandainya Ini di Indonesia Mayoritas Mengikuti Atau Mengakui Syekh Abdul Qadir Jailani Mestinya Ikuti Perkataan Beliau Berakidah Dengan Akidah Para Salaf Salaf Nyatanya Di Indonesia Banyak Orang Mengaku-aku Pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jailani Tapi Tidak Pernah Baca Kitabnya Syekh Abdul Qadir Yang Dibaca Kitab Manakib Manakib Itu Kitab Biografi Biografi Yang Disusun Ditulis Oleh Orang Lain Yang Nulis Kebetulan Orang-orang Yang Mengkultuskan Beliau Yang Merusak Ya Akhirnya Itu yang Diikuti Kitab-kitab Manakib Yang Ditulis Oleh Orang-orang Yang Ingin Merusak Agama Dari Dalam Sehingga Terjadilah Sekarang Ini Berbagai macam Khorofat-khorofat Dari kalan Masyabandiyah Dan Kodiriyah Padahal Hal itu Tidak Diajarkan Dalam Kitab-kitab Beliau Subhanallah Maka itu Ketika Dalam Kitab Yang Lain Fata Rabani Beliau Mengatakan Yang Lipit Dekas Lagi Alaikum Bima Habi Salaf Wajib Atas Kalian Berpegang Dengan Madhabnya Para Salaf Ini Ucapan Dari Sheikh Abdul Qadir Jailani Rahimah Allah Ta'ala Maka Kita Lihat Sekarang Ini Istilah Salaf Itu Bukan Istilah Bida'ah Sebagaimana Rasulullah S.A.W. Berkata Kepada Putrinya Zainab Ketika Menjelang Wafatnya Zainab Pesan Beliau Menghibur Putrinya Berkamu Engkau Dengan Salaf Kita Yang Baik Yang Telah Mendahulu Kita Salaf Kita Yang Baik Siapa Itu Nah Ini Jadi Para Pendahulu Orang-orang Yang Agamanya Bagus Agamanya Baik Oleh Rasulullah S.A.W. Disebut Dengan Istilah Salaf Kita Yang Baik Salaf 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 Ya Ini Istilah Rasul Menyebut Para Sahabat Orang-orang Yang Baik Agamanya Dengan Istilah Salaf Ya Jadi Bukan Cuma Istilah Kekeluargaan Saja Kekeluarganya Bukan Semua Sahabat Nabi Yang Baik Rasul Sebut Istilah Salaf Ya Dan Sebaik Salaf Adalah Rasul Salaf Yang Terbaik Adalah Rasul Kemudian Para Sahabat Kemudian Para Dabi'in Dan Para Dabi'in Ya Maka Imam yang Empat Tadi Abu Hanifah Ya Imam Malik Imam Syafiq Imam Ahmin Hambal Semuanya pun Mengikuti Para Salaf Salih Semua Sepakat Untuk Mengikuti Para Salaf Salih Isilah Salaf Salaf Juga bukan Isilah Bid'ah Yang dikenal Pula Oleh Para Dabi'in Sebagaimana Dikatakan Oleh Apak Kepada Ibn Jurej Tengah Masalah Daging Kuda Kata Apak Bid'abir Bid'abir Salah Seorang Ulama Dari Genersi Dabi'in Murid dari Abdullah Bin Abbas Selalulah Senantiasa Salaf Memakan Daging Kuda Artinya Daging Kuda Haram Karena Para Pendahulumu Para Salaf Para Sahabat Juga Makan Daging Kuda Saya Pertanya Kepada Apa Apakah Salaf Itu Maksudnya Para Sahabat Nabi Salaf 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 Para Dabi'in Ya Para Sahabat Salaf Salaf Para Tabi'in Ya Sahabat Tabi'in Salaf Salaf Kita Ya Rasulullah Para Sahabat Para Tabi'in Para Tabi'in Tabi'in Jika Generasi Yang utama Yang disepakat Di kebaikannya Oleh seluruh Ulama Al-Zuhri Nah Demikian pula Dengan perkataan Al-Imam Al-Zuhri Tentang Tulang Bangkai Ya Ustamati Diambil tulangnya Untuk tulang Gading gajah Atau tulang gajah Dan sebagainya Maka kata beliau Adorak tunasan Min salafil ulama' Yang tashifuna biha Wa yitahinuna fiha Wala La yarawna fihi ba'asan Aku menjumpai Orang-orang Dari Salafnya Para ulama' Siapa salafnya Para ulama' Para sahabat Nabi Mereka sisiran Dengan menggunakan Tulang Dan gading Gajah Yang sudah Dipersihkan Disucikan Ya Untuk bikin Untuk sisiran Untuk Meminyaki rambut Ya Dan mereka menganggap Tidak masalah Boleh-boleh saja Ini Imam Puri Melirikan secara Mualak Disini Imam Az-Zuhri Salah-salah ulama' Dari generasi Tabi'in Juga menyebut Para sahabat Dengan istilah Salaful ulama' Salafnya Para ulama' Berujukan Para ulama' Ulama setelahnya Seperti misalnya Imam Zahabi Siapa yang gak kenal Dengan Imam Zahabi Imam Zahabi Ketika mensifati Ya Mensifati Imam Ad-Dharu Qutni Yang mengatakan Ad-Dharu Qutni Itu Orang yang tidak pernah Belajar ilmu kalam Gak pernah masuk Untuk Kedalam Bidang ranah Ilmu kalam Tidak pula Dalam masalah perdebatan Dan tidak pula Pernah Berdebat Dalam masalah itu Gak pernah Beliau itu Balkana Salafiyan Bahkan dia Seorang Salafi Ini dalam Kitab beliau Yang sangat terkenal Siarul Alamin Nubala Artinya Sebenarnya Istilah salafi itu Istilah yang Sudah populer Sudah dikenal Oleh seluruh Ulama' Ulama' Zaman dahulu Kala Sampai tadi Syed Abdul Qadir Jailani Dalam kitab Fathur al-Bani Menyebut Madhab yang Benar dalam Akidah Adalah Madhabnya Para salafi Saya Pernah Kuliah Di IIN IIN Pernah Saya dapat Sekitar 4 semester Kalau tidak salah Nah ketika itu Di sana Kita belajar Teologi Ilmu kalab Begitu Dalam kitab Teologi tadi Diceritakan Tentang masalah Apa? Tentang masalah Madhab-madhab Dalam akidah Aneh ya Kalau zaman sekarang Banyak orang Tidak kenal Dengan madhab salafi Kan menutup Madhab salafi Madhab yang Bida'ah Ini adalah aneh Padahal Orang-orang Ahli kalam saja Mengerti Di kalangan Ahli kalam Mereka mengatakan Bahwasannya Madhab dalam Memahami akidah Ada dua Yaitu Madhab salaf Dan Madhab khalaf Ini sempat populer Di kalangan Para ahli kalangan Madhab salafi Itu mengikuti Nabi dan para sahabat Serta para Dabin dan para Tabi-dabin Dan yang itu Madhab khalaf ini Yang mereka Melakukan Takwil Ya Ini Pemahaman Yang dikenal Dalam ilmu kalam Dalam teologi Ilmu teologi Islam Kita belajar itu dulu Tadi ya Jadi Kalau sekarang Menganggap Istilah madhab salaf Adalah istilah Yang Bida Aneh Orang-orang Dari teolog Orang-orang teolog Orang-orang alih kalam Pun mengenal Istilah madhab salaf Sebagai apa Madhab berakidahnya Para ulama-ulama Yang mengikuti Jalannya Nabi dan para sahabat Tidak melakukan Takwil Perbedaannya adalah Dalam masalah takwil Tadi Dengan muncul istilah Jalannya para salaf itu Aslam Jalannya para khalaf itu A'lam Dan A'kan misalnya Istilah yang perlu dikritik Tidak benar yang demikian Ya Ini menunjukkan apa Mereka mengakui Jalannya para salaf itu Jalan yang selamat Begitu ya Nah Walaupun mereka sendiri Orang-orang khalaf Mengatakan Kami lebih Ilmiah Kata mereka Padahal Tidak demikian Berhakatnya Nah Sehingga Pemahaman salaf Adalah pemahaman Yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya Ya Serta memahami Al-Quran dan Sunnah Dengan pemahaman Nabi Para sahabat Para tabi'in Dan para tabi'in Inilah yang namanya Pemahaman salaf Maka dalam masalah akidah Dikenal ada dua Madhab besar Madhab salaf Dan madhab khalaf Khalaf ini kemudian terpecah Menjadi banyak sekali Aliran-aliran Seperti Asya'irah Mahatulidiyah Muadadzila Jahmiyah Karamiyah Ya dan sebagainya Pecahnya banyak sekali Aliran-aliran Yang Dibahas dalam Ibnul Kalam Mungkin kita ketika Membahas Talbis Iblis Juga kita singgung sedikit Masalah perpecahan Dari kalam-aliran Al-Ibnul Kalam ini Ya Pecah dalam Banyak sekali Pemahaman Banyak sekali aliran Sedangkan Salaf Salih Pemahaman Madhab salaf Tidak Pemahaman Madhab salaf Cuma satu Nah Kemudian bergeser Kesini Istilahnya Bergeser lagi Ketika Kita Ketika Pembahasan Masalah Ahlusunah Dalam Teologi Ilmu teologi Dalam Ilmu Kalam Saat kita kuliah Di AIN Itu dibahas Ya Tentang Siapa Ahlusunah Ya Ahlusunah Dalam pembahasan Ilmu Kalam Di situ Adalah Siapa-siapa Yang menentang Jalannya Mu'dazilah Kalau kita bicara Dalam ilmu kalam Ini beda Ini beda Kalau kita bicara Ahlusunah menurut pengertian Para salafus soleh Berbeda lagi Kalau Ahlusunah Menurut pengertian Para salafus soleh Adalah orang-orang Yang mengikuti Sunnah Rasul Dan memahami Al-Quran dan sunnah Tadi dengan Pemahamannya Para sahabat Itu namanya Ahlusunah Ketika kita bicara Ahlusunah menurut pengertian Ahlusunah menurut pengertian Para salafus soleh Ya Tapi Ahlusunah menurut Para teolog Para Muta kelim Para halikalah Karena mereka Ahlusunah ada tiga Yaitu salaf Perhatikan ya Salaf Kemudian Asya'irah Asya'riyah Dan maturidiyah Dulu bilang Gaya gitu Hanya saja Kalau salaf ini Madhabnya Madhab salaf Kalau Asya'riyah Dan maturidiyah Ikut Madhab halaf Begitu Dulu kita belajar Saat dia yang seperti itu Kalau sekarang Banyak orang yang Kemudian mengatakan Ahlus Salaf itu bukan Ahlusunah itu Ya Itu Keluar dari Ahlusunah itu Wahhabi itu Ini aneh Ya Apabila ketika mereka Sudah pernah Belajar ilmu kalam Ya Ilmu kalam dibuka dong Itu Ya Meskipun kita Tidak sepatah dengan istilah itu Tapi dalam buku ilmu kalam Yang mereka pelajar itu Diakui bahwa Salaf Atau madhab salaf Termasuk madhab Ahlusunah Menurut ilmu kalam Karena madhab Ahlusunah Menurut ilmu kalam Ada tiga Yaitu Madhab salaf Madhab asya'riyah Dan madhab maturidiyah Asya'riyah adalah Pemahaman yang mengikuti Abu Lashan Mengikuti Abu Lashan al-Ash'ari Sebelum beliau Rujuk pada pemahaman salaf Sedangkan Kalau maturidiyah adalah Pemahaman yang mengikuti Abu Mansur al-maturidi Nah Nah Ini Dalam ilmu kalam Nah ketika mereka Mengatakan salaf Bukan salusunah Dari mana Aneh Aneh Ya Nah Jadi Istilah salaf Sudah dikenal Dalam buku-buku ilmu kalam Pun disebut Sebagai madhab Yang aslam Yang selamat Ya Dalam ilmu teologi Ya Kalau sama sekarang Orang dibodohi Salaf itu Bikinannya orang-orang wahabi Dan sebagainya Itu Masya'Allah Sesuatu hal yang aneh Ya Dari mana Mereka bisa ngambil kesemuruan demikian Ketika mereka Belum belajar Akhidah secara detail Dari berbagai macam versi Versinya ahli sunnah Atau versinya ahli kalam Mereka sudah beri komentar Hanya versi kelompoknya Versi golongannya Yang benci dengan Nah Kalau mempunyai salafi Sebagai Madhab yang bid'ah Subhanallah Pada rasul Mengenalkan istilah salaf Ya Para sahabat nabi pun Mengenal istilah salaf Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani Mengharuskan Berakidah Dengan madhabnya Salaf Bukan madhabnya Ash'airah Bukan madhabnya Madhurydian Timadhabnya salaf Ini dalam kitab Taurabani Dalam kitab Taurabani Wafaidur Rahman Silahkan dibaca kitabnya Ya Nah Itu diantaranya Ya Apa sih bedanya Antara salaf dengan Al-sunnah Kalau salaf Rujuk kepada siapa Yang kita ikuti Orangnya Kalau Ahlu sunnah Wal jamaah Rujuk kepada Pemahamannya Seperti ini misalnya Aliran Muadda zillah Disebut Muadda zillah Karena Menimbang Menimbang Rujuk Kepada apa Dinisbatkan Kepada apa Dinisbatkan Kepada Pemahamannya Ya Etizal Yang mengatakan Bahasanya Orang yang Perbutuhan Tusan besar Di dunia Tidak mu'min Dan tidak kafir Tidak Ada Fiman zilatin Bainan Man zilatin Ada di sebuah Kedudukan Di antara dua Kedudukan Ini Etizal Dengan mereka Pemaham Dengan Pemahaman ini Mereka disebut Dengan muqtazilah Ya Kalau merujuk Kepada Atau dinisbatkan Kepada Pendirinya Pencetusnya Maka muqtazilah Namanya Aliran Wasiliyah Aliran Wasiliyah Karena pencetusnya Adalah Wasil bin Nata Atau Misalnya Aliran Nufatus sifat Kalau dilihat Dari pemahamannya Adalah Aliran Nufatus sifat Orang-orang Yang mengingkari Sifat-sifat Allah Kalau dilihat Dari pencetusnya Maka namanya Aliran Jahniyah Aljamus Ya Begitu juga Dengan misalnya Yang menolak Takdir Beriman dan takdir Kalau dilihat Dinisbatkan Kepada pemahamannya Namanya Aliran Kudariyah Ketika Dinisbatkan Kepada Pencetusnya Namanya Aliran Makbat Al-Juhani Di antaranya Jadi Dinisbatkan kemana Ahlu sunnah Dinisbatkan kepada Pemahamannya Mengikuti As-sunnah Dan Al-Jamaah Sedangkan Disebut dengan Salafiyah Nisbat kepada Siapa yang diikuti Itu Nabi Para sahabat Para tabi'in Para tabi'in Jadi bukan Bikinannya Syah Musaimin Bukan bikinannya Syah Albani Bukan bikinannya Syah Bin Bas Bukan bikinannya Ibn Teniyah Bukan Ya Maka itu Kalau misalnya Anda raku Anda misalnya Gak suka Dengan Nama-nama itu Saya gak suka Dengan Syah Muhammad Bina Gul Wahab Karena fitnah Tanya Begitu Fitnah-fitnah Orang-orang Tanda beliau Sekarang banyak orang Termakan hasutan Tapi gak pernah Dibuktikan Ya kan Hasutan-hasutan Fitnahan-fitnah Kepada Syah Muhammad Bina Gul Wahab Padahal Syah Muhammad Bina Gul Wahab Gak seperti Yang mereka fitnahkan Oke Kalau Anda Merasa Tidak suka Dengan beliau Jangan bahas Kitab-kitab beliau Jangan bahas Gak suka Syah Albani Musa bahas Kitabnya Syah Albani Anda gak suka Dengan Syah Usaimin Jangan bahas Kitabnya Syah Usaimin Bahas Kitabnya Imam Syafi'in Bahas Kitabnya Bahas Kitabnya Imam Malik Bahas Kitabnya Para ulama-ulama Yuma Togodim Sama Isinya Akan ketemu Sama Bahkan Kalau Anda Membahas Kitabnya Syah Abdul Qadir Jailani Pun ketemunya Sama Asal bukan Kitab yang ditulis Oleh orang lain Tapi ini sepatutnya Syah Abdul Qadir Jailani Syah Abdul Qadir Jailani Punya Tiga Kitab Yaitu Al-Hunnya Munifatul Rabbani Wafaitul Rahmani Kemudian Futul Khayb Ada Tiga Kitabnya Jadi kalau ada Misalnya Kitab Bukan tulisan beliau Bukan Ya Anak-anakib Artinya apa? Biografi Biografi Para ulama Nah Artinya Ketika kita Memang mau Mengenai jalannya Pera Salaf Salaf Jangan Pobiah Dengan Isilah Salaf Silahkan Anda Belajar Akidahnya Imam Syafi'i Akan Sama Dengan akidahnya Syah Muhammad Bin Abdul Waham Silahkan Anda Belajar Akidahnya Abu Lassan Al-As'ari Setelah beliau Tobat dari Pemahaman Kulabiyahnya Karena beliau Tadi Mu'adda Silah Berpindah ke Kulabiyah Berpindah ke Matab Salaf Ya La As'ari Itu perpindahan Antara Pertengahan Antara Beliau Di Mu'adda Silah Bula Biyah Dan Salaf Di tengah-tengah ini Maka Anda belajar Kitab-kitabnya Abu Lassan Al-As'ari Ketika Di akhir-akhir Hidupnya Ya Seperti Al-Makalat Al-Islamiyah Atau kitab Yang terkenal Al-Ban Fiusul Diyana Dan lain-lain Silahkan Anda Belajari Sekarang ini Orang-orang kan Hanya mengklaim Saya Al-As'ari Ya Tapi tidak pernah Belajar kitabnya Abu Lassan Al-As'ari Ya Pelajari kitab-kitab Pada Akhir hayat beliau Rujuknya beliau Kepada pemahaman Para Salaf Salih Karena beliau Dalam berakidah Mengalami tiga fase Fase Mu'adda Silah Fase Kulabiyah Dan terakhir Fasanya Kembali kepada pemahaman Salaf Al-Sunnah Wal-Jamaah Begitu Nah Pelajari Silahkan Oh saya Ingin belajarnya Dari Imam Sa'i Silahkan Maka saya kadang-kadang heran Ketika Di Indonesia Ada orang mengatakan Ya saya akidahnya Saya Bikinnya Syafi'i Akidahnya Ash'ari Tasawufnya Ghazali Dan sebagainya Aneh Kenapa gak Sekaligus Imam Shafi'i Semua yang senior Imam Ghazali Jauh Dibawah Imam Shafi'i Ya Abu Lassan Ash'ari pun Jauh dibawah Imam Shafi'i Kenapa gak Imam Shafi'i Saja semuanya Yang jelas Kita akui keilmuannya Akidahnya ada Kitab Akidahnya ada Pembahasan Akidahnya ada Fikinya ada Ya kan Nah Kalau Tasawuf memang Beliau gak suka dengan Tasawuf Karena memang Kata beliau Yang Tasawuf Hanyalah orang-orang bodoh saja Karena beliau ada Nam Shafi'i Karena beliau gak suka dengan Tasawuf Ya Karena memang Tasawuf bukan dari Islam Tapi perpaduan Dari beberapa agama-agama di luar Islam Seperti agama-agama dari Persia Dari India Dari Yunani Yang benar-benar menyatu Menjadi Tasawuf Begitu ya Nah Kalau kita mau belajar secara Peruntut Anpahami Nah Itu diantara takso kita Untuk Taklaif kita Untuk Kesempatan Kali ini Masih ada waktu 10 menit 6 Ada pertanyaan Tentang masalah Ada yang menyamakan Antara Salafi Dengan Khawarij Apakah benar Salafi itu Adalah Khawarij Jawabnya salah Salafi itulah Yang paling menentang Khawarij Paling terdepan Dalam memberantas Khawarij Ya Bagaimana Al-Ulam Uli misalnya Jauh Ya Sebelum Nyerbatnya Khawarij Di Saudi Arabia Misalnya Mereka sudah Tentang apa Tentang Haramnya Memangkali Pemahaman Khawarij Beberapa Aliran-aliran Yang terindikasi Khawarij Dilarang Di Saudi Arabia Ya Beberapa Aliran-aliran Kemudian muncul fatwa Haramnya Ini haramnya Aliran Itu karena Bermanhat Khawarij Jadi gak benar Memang Di Mesir Misalnya Ada satu partai politik Namanya Partai Salafi Itu partainya Orang-orang Khawarij Tapi Meminjam nama Salafi Hati-hati Jadi ada Yang tanya itu Di Mesir Ada partai Salafi Itu partainya Terulis Itu bukan Salafi Itu justru Orang-orang Khawarij Tapi Mereka Kemudian Memakai Kedok Salafi Agar Banyak pengikut Nyapatan Bukan Ya Ketika kita bertanya Pada para ulama Ya Maka dijawab Itu bukan Salafi Itu adalah orang-orang Khawarij Ya Mereka hanya Nama sih gampang Ada orang ngaku Namanya siapa Namanya sih gampang Faktanya apa Akidahnya bagaimana Tes akidahnya Betulakah akidahnya Akidah Salaf Atau akidahnya Akidah Khawarij Ya Berbeda antara akidah Salaf Dengan akidah Khawarij Ya Yang nanti Dalam masalah iman Dalam masalah takfir Dalam masalah takfir Orang-orang Khawarij Mengatakan Pelaku dosa besar Kafir keluar dari Islam Ya Termasuk orang-orang Yang dianggap Merevoi hukum Pemerintah Oleh mereka Dianggap kafir Sementara bagi para Salaf Salaf Bagi orang-orang Salaf Para Salafi Mereka tidak mengalahkan demikian Ya Tapi harus ditafsir Dirinci dulu Dirinci perorangannya Tidak langsung Difonis Ya Karena Siapa itu ada Uzur-uzur yang dapat Diterima oleh syarat Kemudian Kemudian Bagaimana Kita mengetahui Seseorang Berfikirnya Mengikuti Salaf Dan bagaimana Seseorang Dalam hal fikih Mengikuti Salaf Dan akidahnya Ash'ari Nah Kalau Fikih itu Mengikuti Salaf Saya kira Ini hal yang Baru Fikihnya Salafi Akidahnya Ash'ari Ini Aneh Gak pernah ada Dalam sejarah Ya Gak benar Ya Fikih itu Gak ada Fikih Salafi Ya Fikih itu apa Fikih ya Pemahaman Fikih Menurut Nazhabnya Ya mungkin Syafi'i Hambali Maliki Gak ada istilah Dalam ilmu Fikih Tidak ada istilah Fikih Mahdab Salafi Tidak ada Kalau mau Mahdab Salaf Silahkan Anda mau Bermahdab Apapun Silahkan Seperti Imam Malik Bin Anas Ketika Ditatangi Oleh Khalifah Ya Oleh dua Khalifah Satu dari Bani Umayyah Dulu Kemudian setelah Bani Umayyah Terkuling Bani Abbasiyah Ditatangi Malik oleh Khalifah Bani Abbasiyah Diminta Akan kitabnya Al-Mu'ata Dijadikan kitab Negara Mahdabnya Negara Imam Malik Gak mau Kenapa Gak mau Menjadikan Seseduruh Kaum muslimin Hanya satu Mahdab Saja Biarkan mereka Kepada Madhab Fikih Mereka Masing-masing Ini Salaf Seperti itu Jadi Tidak Memaksakan Dalam Suatu Madhab Jadi Dalam Fikih Tidak ada Istilah Fikih Madhab Salaf Tidak ada Kalau dalam Masalah Akhidah Ada Istilah Itu Sebagaimana Dijadikan oleh Mab Sya'ab Dijalani Ikutilah Oleh kalian Madhab Nya Para Salaf Karena Dalam Mahdab Akhidah Hanya Dikenal Dua Madhab Besar Madhab Salaf Yang Mengikuti Pemahaman Nabi Dan Sahabatnya Dan Madhab Khalaf Yang Melakukan Takwil Itu Dalam Masalah Akhidah Kalau Dalam Fikih Tidak Bagaimana Kita Mengetahui Pemikiran Orang Salaf Itu Bukan Kalau Pemikiran Dia Adalah Mengikuti Quran Dan Sunnah Dengan Pemahaman Para Sahabat Tidak Melakukan Takwil Maka Mereka Salaf Tapi Kalau Mereka Sudah Mulai Ayat Di Takwil Ayat Kemudian Di Akal Akalin Dengan Berbagai Macam Kependingan Dan Keperluan Berbagai Macam Cara Ini Sudah Jalanya Para Kholaf Ada Dua Macam Salaf Dan Kholaf Salaf Itu Mengikuti Tiga Generasi Yang Utama Kalau Kholaf Pemahaman Yang Mengikuti Orang Orang Yang Setelah Itu Atau Yang Menyelisihi Para Salaf Namanya Kholaf Jadi Dicek Dari Apanya Dari Bagaimana Cara Dia Memahami Sifat Sifat Allah Bagaimana Cara Dia Kita Kita Enggak Perlu Mengertes Orangnya Kita Bagaimana Ceramahnya Bagaimana Isi Ceramahnya Ketika Membahas Masalah Akhidah Masalah Sifat Sifat Allah Biasanya Orang Yang Kholaf Tergelincir Di sini Memahami Sifat Sifat Allah Memahami Takdir Kemudian Bagaimana Tentang Masalah Masalah Ghaybiat Yang Ghayb Ini Biasanya Mereka Ada penyimpangan Di sini Kalau Pemahaman Salaf Mereka Hanya Membaca Tafsir Kita Membaca Kita Faham Selesai Kita Imani Kita Yakini Kalau Kita Belum Maksud Kita Serahkan Kebara Allah Tentang Hakikatnya Itu Namanya Jalannya Para Salaf Begitu Nah Masih ada Lagi Pertanyaan Yang perlu Kita Bahas Sebelum Kita Akhiri Talk Live Kita Pada Kesempatan Sore hari ini Jadi Sangat Disayangkan Ketika Sambil kita Menunggu Pertanyaan Lagi Sangat Disayangkan Ketika Ada Orang Termakan Hasutan Tapi Tidak Mau Mengklarifikasi Seperti Tadi Tuduan Wahabi Aneh Ketika Orang Mengatakan Wahabi Sesat Tapi Yang Dijadikan Dasar Fatwa Yang Memfoni Sesatnya Wahabi Adalah Fatwa Dari Al-Imam Al-Lakmi Al-Imam Al-Lakmi Itu Hidup Sekitar Abad Keempat Hijriah Tiga Atau Empat Hijriah Dan Syed Muhammad Bin Abdul Wahab Itu Hidup Pada Sekitar Abad Sebelas Hijriah Aneh Masuk Akal Apa Tidak Itu Pun Nama Yang Disebutkan Oleh Siapa Oleh Al-Imam Melahmi Adalah Al-Wahbiah Siapa Al-Wahbiah Golongan Khawarij Yang Mengikuti Siapa Abdul Wahab Bin Rustum Maka Disebut Golongan Wahbiah Wahbiah Bukan Wahabiyah Tapi Kemudian Karena Istilah Wahab Itu Yang Mempopulerkan Pertama Kali Adalah Penjajah Ketika Anda Menjajah Menguasai Negeri-negeri Kaum Muslimin Maka Setiap Orang Yang Menentang Menjajah Ditutuh Wahabi Misalnya Imam Bonjol Ditutuh Wahabi Di Ponegoro Ditutuh Wahabi Kenapa? Karena Menentang Menjajah Belanda Kayak Di Pakistan Di India Misalnya Dulu Yang Menentang Penjajah Inggris Ditutuh Wahabi Seperti itu Maka Kalau sekarang Orang Gemar Menutuh Wahabi Itu Anteknya Penjajah Itu Senjatanya Penjajah Untuk Mengadu Domba Karena Kuatnya Islam Susah Untuk Dikuasai Maka Diadu Domba Karena Kelemahan Islam Mudah Diadu Domba Yang Menentang Inggris Menentang Belanda Itu Wahabi Wahabi Suka Mengkafirkan Tidak Benar Suka Mengkafirkan Suka Menghalakan Darah Tidak Punya Otak Ini Pemahaman Yang sesat Fitnah Fitnah Keci Yang Tidak Ada Buktinya Sama Sekali Hanya Fitnah Fitnah Yang Benar Beda Antara Jalannya Para Salaf Dengan Orang-orang Khawarij Wahabi Misalnya Sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab Bukan Wahabi Bukan Wahabi Yang dimaksudkan Oleh Al-Imam Al-Lakmi Tapi Yang dimaksudkan Adalah Wahbiyah Yang muncul Pada abad Kedua Hijriyah Keluan Khawarij Itu Wahbiyah Yang dipunis Sesat oleh Imah Al-Lakmi Jadi Tidak mungkin Imah Melakmi Lahirnya Pada abad keempat Mempunis Sesat orang Yang lain Pada abad Kesebelas Aneh Aneh Ya Oh enggak Buktinya itu Syekh bin Bas Mengatakan Wahabi Adalah Pengincah Muhammad Itu kan Menjelaskan Orang-orang Menuduh Wahabi Itu Yang dimaksudkan Oleh Yang nuduh Itu adalah Pengincah Muhammad Adalah Bukan demikian Menjelaskan Semata-mata Syekh bin Bas Syekh bin Bas Syekh bin Bas Sebagainya Menjelaskan Salafi Bukan organisasi Ya Salafi Bukan sebuatan Din Sehingga tidak ada Kartu anggota Tidak ada Apa namanya Pembayatan Tidak ada Tidak ada Ya Kalau ada kok Orang-orang salafi Ada bayatnya Itu berarti Siapa Berarti salafi Kadungan Karena bayat Hanya boleh Kepada kolifah Kalau ada Kalau sekarang Tidak ada Maka kepada Sultan Kalau ada Kalau di Indonesia Tidak ada Republik Sehingga tidak Kalau di Saudi Ya bayat Kalau di Indonesia Kalau di Jogja Masih mungkin Berhasil Sultan Misalnya Tapi kalau di tempat Yang lain Yang bukan Sistem kerajaan Maka tidak Atau Ini Jadi ketika Memang bukan Bara Rasul Bukan pada Kolifah Bukan pada Sultan Muslim Yang sah Maka Tidak ada bayat Pada jamaah Nah Ya Maka kalau ada orang Aku salafi Kalau ada partainya Itu pada ini Salafi Gadungan Ya Item sir Ya Salafi Partai salafi Gadungan itu Khawarij itu Jadi jangan salah Jangan salah Jangan terjebak Nah Ini dulu Semoga Bisa bermanfaat Bagi kita semuanya Wassalamualaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Saya kembalikan Kepada Membawa acara Silahkan Mas Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih Ustaz Ini luar biasa Ilmunya ya Jazakallah InsyaAllah Kita semua Mulai terang-benderang Mengenai Keutamaan Mengikuti Para salafi salih Karena Hakikatnya Salafi salih adalah Jalannya Rasulullah Jalannya para Sahabat Para tabi'in Dan tamir tabi'in Dan kita semua Tahu bahwa Semua imam mazhab Juga mengikuti Jalannya Para salafi salih Baik Semoga Kita semua Senantiasa Diberikan Hidayah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Senantiasa Diberikan Kekuatan Untuk Selalu Mengikuti Jalannya Para salafi salih Demikian Saja Para Pendengar Sekalian Para Pengikut Live Talk Semua Kritik Dan saran Kami Nantikan Demi Kelancaran Live Talk Menjadi Lebih Baik Lagi Akhirul Kalam Dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Billahi Taufiq Walihdayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam